Saat sekarang ini, lowongan pekerjaan untuk ex-tenaga kerja di Jepang, baik itu sebagai kensuse ataupun perawat, sebagian besar dilakukan dengan visa Tokutegeno. Tetapi, berhubung keadaan saat ini sedang tidak memungkinkan dan juga dengan adanya SK dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 151 tahun 2020 tentang larangan bekerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia, maka sambil menunggu dicabutnya peraturan ini, tidak memungkinkan untuk ex-Jepang bisa bekerja masuk ke dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan informasi lowongan pekerjaan Arbaito di Gria Kombini 7-Eleven yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lowongan pekerjaan Arbaito untuk daerah Kuana, Kumono, dan Watarai. Tapi, sebelum saya menyampaikan informasi tersebut, terlebih dahulu saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang masuk kepada saya seputar pekerjaan di Jepang pertanyaan pertama itu masuk ke messenger saya yang menanyakan tentang ex-Jepang, apakah ada pekerjaannya saat ini untuk di Jepang dan dulu pernah berpengalaman kerja di pabrik roti selama 3 tahun untuk namanya saya tidak sebutkan untuk menjaga privasi tetapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut yaitu pada saat sekarang ini lowongan pekerjaan untuk ex-tenaga kerja di Jepang baik itu sebagai kensuse ataupun perawat tersebut sebagian besar dilakukan dengan visa Tokutegino tetapi tetapi berhubung keadaan saat ini sedang tidak memungkinkan dan juga dengan adanya SK tersebut dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 151 tahun 2020 tentang larangan bekerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia maka sambil menunggu dicabutnya peraturan ini tidak memungkinkan untuk ex-Japan bisa bekerja masuk ke Jepang jadi bagi ex-Japan yang ingin kembali bekerja di Jepang ya harus bersabar dahulu sampai keadaan membaik karena di Jepang sendiri juga sedang banyak sekali terjadi PHK pengkubian dan juga dari pemerintah Indonesia sendiri berhubung dengan adanya Corona melarang tenaga kerja Indonesia untuk pergi ke luar negeri jadi begitu jawaban saya yang pertama kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagi yang berminat kerja setelah melihat dari video saya saya bukan agen tenaga kerja tetapi saya mencoba membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan pekerjaan dengan jalan memberikan informasi informasi di mana terdapat terdapat lowongan pekerjaan untuk saat ini bisa dikatakan untuk lowongan kerja di perusahaan sangat kecil sekali karena dari orang Jepang sendiri pun banyak sekali yang saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur jadi saya mencoba menyampaikan jalan keluar memberikan jalan kepada teman-teman sekalian khususnya yang terkena dampak dari Corona bagaimana bisa tetap memperoleh penghasilan kerja di Jepang dan salah satunya adalah yang seperti saat ini saya lakukan yaitu dengan memberikan informasi pekerjaan arbaito di kombini karena sekarang ini orang asing sudah banyak yang bekerja di kombini jadi sudah biasa kalau sekarang ini orang asing bisa apa kerja sebagai penjaga di kombini dan ini bisa dilakukan sebagai salah satu jalan apabila kita tidak memperoleh pekerjaan di perusahaan itu satu terus saya ingin menjawab lagi pertanyaan yang disampaikan melalui Facebook yaitu sebentar saya cari pertanyaan ini sebentar pertanyaan oh ini pertanyaannya pekerjaannya apa kemudian apakah benar dan ada yang menanya apakah X japan bisa jadi jenis pekerjaan apa sampai saat ini sampai saat ini yang saya tawarkan adalah masih diseputar pekerjaan arbaito di kombini sementara ini baru di lauson dan 7-eleven selanjutnya ditanya apakah beneran info saya dijamin valid karena saya mendapat langsung infonya dari 7-eleven terus apakah X japan bisa X japan ataupun bisa lainnya bisa bekerja di kombini asal tidak menyangkut kontrak dengan perusahaan artinya tidak terikat dengan perusahaan jadi bisa apapun selain dari bisa yang terikat dengan sebuah perusahaan dapat melaksanakan kerja arbaito di kombini dan mengenai data saya selain daripada melalui gerai 7-eleven saya juga mendapatkan data dari Haloak dan ini resmi data saya yang terbaru itu bulan 5 tanggal 27 itu yang kemarin saya sampaikan tentang lowongan di hakeng kaisa yuman yang dibutuhkan tiga orang begitu jadi sudah saya jawab pertanyaannya semua mengenai jenis pekerjaan apa sementara ini masih berkisar di kombini dan masih bersifat arbaito tidak terus-menerus dan tidak full-time dan saya akan terus berusaha mencari data apabila sudah terbuka loongan pekerjaan full-time maka akan saya sampaikan seperti saat ini karena menurut data saya yang terima terakhir bulan 5 tanggal 27 dari haloak su itu terdapat 115 lowongan pekerjaan dari 115 lowongan pekerjaan ini hampir seluruhnya hanya untuk orang Jepang atau orang asing yang sudah memiliki kemampuan sama seperti orang Jepang maksudnya adalah dalam segi kemampuan bahasa dalam segi izin tinggal sudah sama seperti orang Jepang dan untuk itu saya tidak sampaikan karena kalau itu teman-teman sekalian mencoba kemungkinannya sangat kecil untuk bisa diterima jadi saya perlu pilah kembali saya perlu lihat dulu dimana sekiranya bisa teman-teman melamar kerja di tempat yang saya sampaikan jadi begitu teman-teman sekalian dan menurut data saya terakhir itu seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu ada dibutuhkan tiga orang dari Hakeng Kaisa Human jenis pekerjaan King Joku di daerah Mieken Kumoju itu jenis pekerjaan lebih jelasnya tidak disampaikan dan gajinya berkisar berkisar antara Rp187.200 sampai Rp218.400 dan tiga sip pekerjaannya si tiga sip ada pagi siang dan yaking untuk sementara cuma baru itu saya bisa sampaikan apabila nanti ada informasi lagi akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dan bagi teman-teman yang ingin langsung menanyakan informasi ke Sokugyo Atenjo atau Harowaku di masing-masing kota itu dapat dilakukan setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 5.15 kecuali pada hari Senin dan Rabu bisa dilakukan sampai pukul 6 sore dari jam 8.30 sampai jam 6 sore dan pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya setiap hari Sabtu pukul 10 sampai jam 5 itu datanya resmi dari Halowak bagi yang ingin berkonsultasi masalah pekerjaan silahkan berhubungan langsung dengan Sokugyo Atenjo atau Halowak karena itu merupakan bagian 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 memang yang khusus menangani masalah pekerjaan dan resmi dari pemerintah Jepang Oke selanjutnya saya akan menyampaikan informasi saya seperti biasa yaitu lowongan pekerjaan Arbaito di Gray 7-11 seperti sebelumnya saya informasikan bahwa saya hanya menyampaikan tempatnya alamatnya dan biasanya shift shift kerjanya itu tidak jauh berbeda yaitu shift pagi jam 6 sampai jam 9 kemudian dari jam 9 sampai jam makan siang jam sekitar jam 12 sampai jam 1 atau jam 9 sampai jam 5 sore kemudian dari jam 1 siang sampai jam jam 10 malam dan kemudian dari jam 10 malam itu sudah masuk kerja malam udah gajinya sudah lebih mahal naik 25% itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi atau jam 10 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi kisaran gajinya kalau untuk shift siang jam itu diantara 872 872 atau 75 sampai dengan 900 yen dan itu sama laki-laki ataupun perempuan dan untuk kerjaan malam itu berkisar diantara 10 10 90 sampai 1100 itu untuk shift di atas jam 10 malam sampai jam 6 pagi jadi berkisar gajinya antara 10 90 sampai 1100 dan itu laki-laki atau perempuan sama jadi berikutnya saya sampaikan eh ini adalah lawangan kerja Arbaito 7 11 ini di Komonoco pertama Komonoco Yokaichi alamatnya 7 11 Komonoco Banen itu untuk Komonoco yang kemudian untuk daerah Ija Ija untuk daerah Ija yaitu 7 11 Iga Hirano Kitadani saya ulangin 7 11 Iga Hirano Kitadani kemudian kembali daerah Komono Yokaichi 7 11 Komonoco Yosijawa saya ulangin 7 11 Komonoco Yosijawa kemudian ini ada untuk daerah Ise Ise yaitu pertama 7 11 Ise Ise si Futami Ise si Futamico Mijogoguchi saya ulangin 7 11 Ise si Futamico Mijoguchi kemudian berikutnya adalah masih di Ise 7 11 Ise si Kusubeco saya ulangin Ise si Kusubeco dan ini yang terakhir adalah daerah Watarai yaitu 7 11 Tamaki Co Nagafuke saya ulangin 7 11 Tamaki Co Nagafuke ya jadi itu seluruhnya sudah saya sampaikan hari sampai hari ini tempat yang menyediakan Arbaito untuk kombini 7-11 di daerah mieken dan apabila ada teman-teman yang berada di luar daripada mieken karena wilayah Jepang terlalu luas saya bisa bantu mencarikan informasinya cuman tolong diberikan alamatnya yang jelas saya bisa berikan dimana gerai kombini terdekat dari apa atau teman-teman untuk bisa mengapa melamar mengisi pekerjaan Arbaito di kombini tersebut jadi begitu eh saya sudah sampaikan kombini Lawson dan 7-11 untuk wilayah mieken semuanya kepada teman-teman sekalian dan saya rasa eh untuk Arbaito di kombini saya cukupkan di dua kombini 7-11 dan Lawson karena kenapa saya memilih 7-11 dan Lawson karena 7-11 adalah yang berani mengasih gaji paling tinggi untuk kerja di kombini sampai 900 per jamnya kalau di tempat lain itu sekitar 850 itu di family Mato jadi makanya saya tawarkan karena 7-11 yang berani mengasih gaji paling tinggi dan Lawson adalah yang paling banyak menerima orang asing jadi dua kombini ini saya sampaikan informasinya kepada teman-teman sekalian karena peluangnya cukup besar untuk bisa diterima di kombini eh kemudian selanjutnya pada pertemuan berikutnya saya akan mencoba memberikan informasi jenis pekerjaan apa saja yang kira-kira bisa teman-teman lakukan di saat masalah Corona ini sedang merebak di Jepang karena sekarang ini banyak sekali para pekerja yang dirumahkan karena kerjaan berkurang bahkan juga banyak yang sudah dipecat di kubi karena pekerjaannya sudah tidak memerlukan lagi dan untuk mengatasi hal tersebut pada pertemuan berikutnya saya akan mencoba memberikan solusi kepada teman-teman sekalian pekerjaan apa yang teman-teman sekalian dapat lakukan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi teman-teman yang berada di Jepang dan di sambil itu apabila ada informasi tentang pekerjaan full-time saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian dan kembali saya sampaikan bahwa informasi tentang pekerjaan ini saya mendapatkannya dari Shokugyo Atenjo Harowak Jepang jadi ini ya kalau mau lihat seperti ini ya apanya daftarnya jadi merupakan resmi dari pemerintah Jepang dan bukan modus atau hanya tipuan jadi yang sudah saya sampaikan bisa teman-teman coba dan apabila ditanya informasi dari mana teman-teman bisa menyampaikan bahwa informasi didapat dari situs Harowak begitu ya teman-teman jadi untuk malam ini saya rasa cukup dan apabila diantara teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya seputar masalah pekerjaan di Jepang saat ini silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan jawab pada pertemuan berikutnya sekian dari saya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh berikutnya